DURIAN Ya Pembersa siapa tidak kenal durian, buah berduri yang memiliki aroma khas dan rasa yang enak. Namun di Banyumas, Jawa Tengah, durian tidak hanya dimakan, melainkan juga dijadikan terapi pijat untuk menghilangkan lelah dan pegal-pegal. Anda berani mencoba? Berikut liputannya. Sejumlah ibu-ibu warga desa Karanglo kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah ini berani lho menginjak buah durian. Wah, sekilas mungkin terlihat ngeri dan serem, ya kan? Bukan gimana-gimana pemirsa, durianya itu yang takutnya melukai kulit bisa sakit, kan? Tapi mereka tidak khawatir, para ibu-ibu ini malah justru menggunakan buah durian sebagai terapi pijat. Bisa dengan menginjak durian, digilaskan pada tangan muka hingga punggung. Hmm, mereka beranggapan ketajaman durian-duri berfungsi menyehatkan baik untuk fisik maupun psikis karena memiliki tonjolan-tonjolan untuk efek pemijatan pada alas kaki, tangan, muka hingga punggung. Bagi yang sudah merasakan, mereka mengaku ada perubahan yang dirasakan pada tubuh yang semakin rileks dan nyaman. Terus, rasanya lumayan berkurang ini kakinya. Itu, tahunnya dari mana sih? Ya, saya mencoba, soalnya ini durian tuh sayang sekali pernah jatuh, bosok gitu, nggak bagus. Jadi saya punggung, terus saya mencoba kaki bengkak, saya terapi, terus alhamdulillah mengecil kaki saya sendiri. Terapi durian memang seperti pijat refleksi layaknya sandal bakian. Gimana nih pemirsa? Anda penasaran? Selamat mencoba! Dari Banyumah, Jawa Tengah, Marnoto, RTV Jawa Tengah, Marnoto, RTV Terima kasih.